Terima kasih Mengapa? Karena pengurapan adalah simbol dari perkenanan Tuhan Sekali lagi, pengurapan adalah simbol dari kehidupan yang kudus Keluaran 28.41 menyatakan Maka engkau harus mengurapi, mentahbiskan, menguduskan mereka Sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku Sekali lagi, urapan artinya mentahbiskan kita Sebagai apa? Sebagai orang yang layak dihadapan Tuhan Urapan membuat kita dikuduskan bagi Tuhan Katakan sama-sama saya, saya kudus Oh, haleluya Sekali lagi saya katakan, saya pebisnis yang kudus Saya lawyer yang kudus Saya pendeta yang kudus Saya hamba Tuhan yang kudus Saya siswa yang kudus Saya hamba Tuhan yang kudus Saya adalah ibu rumah tangga yang kudus Saya anak-anak yang kudus Apa arti kudus, saudara? Artinya kita sebetulnya nggak layak Tapi ketika urapan itu turun dalam hidup kita Pikiran kita pokoknya ingin menyenangkan Tuhan Pikiran kita pokoknya kita nggak mau buat yang aneh-aneh dihadapan Tuhan Ketika urapan itu turun Justru roh kudus memampukan kita Untuk aware bahwa jangan hidup di dalam daging Supaya aware jangan kita berkutat di dalam sistem ketamakan dunia ini Nah, maksud saya Karena manusia pada dasarnya tamat, saudara Manusia pada dasarnya greedy Manusia pada dasarnya lupa Tuhan Manusia pada dasarnya ingin membesarkan ego sendiri Tetapi ketika urapan itu mengalir kuat Dalam hidupmu Engkau menjadi orang yang berbeda Engkau menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan Engkau nggak bisa menjadi kudus dengan keinginan niat diri sendiri Saya nggak bisa jadi kudus Oleh karena saya punya kemauan yang kuat, saudara Nggak bisa Kekudusan datangnya dari Tuhan Tetapi hari ini saya mau berdoa Biarlah kekudusan itu meliputi dirimu Dan diri saya Dan kita hidup kudus di hadapan Tuhan Itulah fungsi dari urapan Bapak engkau melihat setiap hati yang terbuka Pengurapanmu turun Atas kami semua Dan kami dikuduskan Dilayakan Dan menjadi orang yang selalu berkenan di hadapan Tuhan Itu doa kami hari ini Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!